Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Perancuri TNI sebenarnya dapat dengan mudah melumpukkan KKB Papua Hal ini, lantaran TNI ada yang menerima sejumlah helikopter tempur jenis AH-64E Apache Guardian buatan AS pada Desember 2017 Sebagai helikopter tempur yang berfungsi untuk menghancurkan tank dan sasaran berat heavy target lainnya Apache dilengkapi dengan rudal-rudal api neraka yang dikenal sebagai AGM M114 Hellfire Tidak hanya tank yang bisa dihancurkan Apache, helikopter musuh, bahkan jet tempur lawan dapat dirontokkan oleh Apache menggunakan rudal-rudal AIM-92 Stinger Sedangkan untuk mengatang sasaran berupa sekelompok paksukan Gerilia bersenjata Apache juga bisa melumpukkan Gerilia atau KKB menggunakan senapan mesin Catlink M230 Chain Gun Jika Catlink milik Apache sampai ditembakkan ke arah KKB Sulit sekali ada yang bisa lolos karena Gendling bisa menembakkan ribuan peluru dalam satu menit Lantaran mengerikannya Apache, jika digunakan dalam peperangan Maka AS biasanya melarang penggunaan Apache untuk melawan tentara pemberontak yang notabene masih warga negara bersangkutan Jika larangan AS dalam MOU negara pembeli Apache sampai dilanggar, maka akan segera diterapkan embargo senjata Khususnya pengendian penyediaan suku cadang dan persenjataan Apache Biasanya, negara pengguna heli Apache oleh AS hanya diicinikan memakai Apache dalam peperangan melawan negara-negara, bukan sekutu AS Maka, jika TNI AD tidak pernah sama sekali menggunakan Apache Misalnya hanya untuk sekedar menakluk melawan 3 KKB seperti yang ada di Papua Karena memang terkait larangan dari AS itu Lagipula, TNI juga memiliki aturan sendiri untuk menggunakan alutsis dan catkinnya Dan bukan asal memerangkatkan pilihan ketempurnya ke daerah konflik Apabila TNI harus menggunakan alutsisannya seperti tank dan heli Apache ke daerah konflik di tanah air Maka pemerintah dengan persetujuan DPR juga harus membuat payung hukum berupa status operasi darurat militer Tujuannya adalah agar operasi militer TNI legal dan sesuai koridor hal Jadi, selama pemerintah menjeniskan bahwa orang-orang bersenjata yang berusaha merongrong keamaran RI hanya disebut sebagai KKB Maka yang diturunkan juga hanya pasukan Polri yang di-backup oleh sejumlah pasukan TNI Dengan demikian, berdasarkan legalitas dari pemerintah RI dan adanya larangan dari AS Maka heli Apache TNI AD yang jumlah totalnya 8 unit memang tidak kesembarangan digunakan Apalagi tujuan utama pemilihan heli Apache sebenarnya memang untuk mempertahankan keutuhan NKRI Dari ancaman serangan negara lain dan bukan dari dalam negeri sendiri Dari sisi taktik dan strategi militer jika terjadi peperangan Heli-heli Apache akan menjadi pelindung efektif bagi tank-tank Leopard 2 TNI sekaligus penghancur bagi tank-tank lawan Selain itu, dalam situasi damai, heli-heli Apache juga berfungsi sebagai alutsista untuk menjaga ruang udara RI Jika ruang udara RI aman, maka warga Indonesia pun otomatis terjamin kesejahteraan serta keamanannya Sekian, wapilat taufik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!